Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Budi Komputer Hari ini saya akan berbagi lagi Bagaimana cara Mengatasi sebuah printer Epson Ya Printer Epson L360 Kondisinya banjir Bagaimana cara Mengatasi printer Epson L360 yang Banjir Banjirnya maksudnya bagaimana Tinta itu Keluar ke meja Keluar ke Samping meja atau memenuhi Bawah printer ini Sama tinta-tinta Ini contohnya ini sudah saya bersihkan Ini contohnya Perhatikan Nah ini Sebelum saya bersihkan tadi ya Ini Tintanya yang keluar Ke bawah ya Ini tinta yang keluar ke bawah Nah sangat banyak sekali Tadi Kotor sekali ya Cuman sudah saya Bersihkan printernya ya Ini sudah Bersih Printernya Sudah tidak ada bocor-bocor lagi ya Nah ini sudah tidak ada bocor Kalau tadi Waduh Kotor sekali Ini sudah saya basuh Pakai air ya Nah ini Perhatikan ini ya Nah ini Ini Nah ini bekas Dari Pembuangan ya Ini Ini bekas dari Pembuangan Gabus Pembuangan Pada printer Epson L360 Nah sekarang Bagaimana cara ya Mengatasi Printer yang banjir ini Silahkan Simak video ini ya Sampai selesai Nah ini sudah saya Putar ya Kita putar balik dulu Printernya Nah sekarang Yang perlu kita lakukan adalah Kita membuka Ini ya Penutup ini kita buka Dengan cara Tarik saja ya Nah ini Ditarik ke sini Belokkan Seisuit ini ya Nah Ya Dia melepas sendiri Nah baru kita Angkat Seperti itu caranya ya Cara melepas Tutup belakang ini Nah Sekarang Di sini ya Nah ini ada Pembuangan Ini baut Pembuangan ya Ini baut Pembuangannya Sudah saya buka ya Karena sudah saya bersihkan Nah ini Ini dibuka Bautnya Nah ya Kita buka Bautnya Kemudian kita Buka Pembuangannya ya Nah ini Nah seperti ini ya Kita angkat Nah ini Perhatikan Nah ini kan Masih ngunci ya Masih terkunci Sekarang kita Geser ke kanan ya Kita geser ke kanan Menggunakan tangan Tangan kiri saya ini Nah Dia bergeser ya Ya Nah ini perhatikan Nah ini kan Mengunci ya Nah ini kita Geser ke kanan Untuk membuka Nah Nah itu Setelah itu kita lepas saja Dia akan turun Lepas sendiri Dia akan jatuh Nah cuman ini Ini tidak mau jatuh ya Nah ini ya Saya dorong Nah Sudah terlepas ya Nah ini penampakannya Ini perhatikan Ini penampakan Penampakan Dalamnya ya Penampakan dalam Bawah printer ini ya Ini Nah perhatikan Ini printer Sudah saya bersihkan ya Sebagai informasi Ini berhenti Sudah saya bersihkan Pakai Air ya Air Tadi saya siram-siram Nah ini Taruh dulu ya Nah ini Nah ini sudah Nah ini Perhatikan ini Nah ini kan Isinya gabus ini ya Nah ini isinya gabus ini Nah ini seperti ini Ini gabus ini Sudah saya bersihkan semuanya Tintanya ini ya Sudah saya bersihkan Nah Cuman Kita tidak mengerti sama yang Bekasnya ya Tidak mengganti dengan Yang bekasnya ya Kita ganti dengan Yang baru ya Ini Kita ganti dengan Yang baru Ini saya beli di Tokopedia ya Silahkan ketik saja Pembuangan Printer Epson ya Nah gabus Pembuangan Printer Epson Nah nanti ada Di situ ya Pilihan-pilihan Di Tokopedia Nah itu saya beli di situ Kemarin Nah sekarang Langsung saja Kita ganti ya Tidak perlu Tidak Tidak perlu kita bersihkan Ini ya Tapi kalau Anda Ingin membersihkan Ininya Juga bisa Ini kayak saya Ini sudah saya berikan Cuman Kekurangannya Ya Kekurangan dari Hasil membersihkan Ini Nah perhatikan ya Kekurangannya ini Dia tidak Mau Nah ini saya coba Pasang ya Tidak Longgar ya Setelah saya cuci Nah ini Perhatikan Sudah saja Selesai cuci ya Nah ini Pasang lagi ya Ini Nah Perhatikan Ini longgar sekali ya Nah Sangat longgar Nah ya Sangat longgar Seharusnya kan Dia kencang ya Kencang Penuh gitu Sama ini ya Penuh Full Nah karena Dia Apa ya Mengkirut Namanya ya Mengkirut Bahasa saya itu Mengkirut Mengecil ya Karena di Keringkan ya Jadi saya tidak Meropontasikan Untuk dibersihkan Ini ya Cuman bisa saja Kalau Kalian Melakukan Pembersihan Seperti ini Bisa juga Ya Sama saja ya Tahan Tahan lama juga ini ya Cuman Kekurangannya itu Cuman longgar ya Longgar ini Longgar saja Ya Longgar saja Cuman bisa dipakai Bisa dipakai Cuman sehari Sekarang Saya cuman Tidak memakai Ini ya Saya Meropontasikan Pakai Yang baru saja ya Yang Tidak Longgar ya Nah ini Sudah saya siapkan Yang baru Saya taruh dulu ya Ini Siapkan baru Harganya Kalau tidak salah Rp25.000 Kalau tidak salah Harganya ini ya Saya beli kemarin Oke Nah ya Kita langsung pasang Seperti ini Pasang Seperti ini Mudah saja ya Ini pasang Tinggal Dorong saja Nah kalau ini Penuh ya Perhatikan Kalau ini Penuh Namanya baru ya Baru ya Penuh Seperti ini Kalau tadi Pakai yang box Dia tidak penuh Nah ya Nah setelah Kita ganti Yang baru ya Setelah kita ganti Baru kita pasang Kembali ya Nah caranya Kita pasang kembali Ini Ini ya Kita Masukkan ke Lobang Sini ya Masukkan gini Tekan Baru geser Ke kiri ya Nah Seperti itu Nah ini sudah Ngunci ya Baru kita Baut Saya carikan Bautnya dulu Ini sudah Saya siapkan Bautnya Lalu kita Nah kita Baut ya Supaya tidak Terlepas ya Sudah Sudah Seperti itu saja ya Sudah dipasang Baut Seperti itu Nah baru kita Pasang kembali Penutup belakang ini ya Yang ini tadi Kita pasang kembali Caranya Pasang Sebelah Sebelah Kiri sini dulu ya Pasang Sebelah kiri Ya Ya Perhatikan Pasang Sebelah kiri dulu Masukkan Nah Akan samakan Baru Kita Ini Kita Bengkokkan ya Nah ini Kita bengkokkan Seperti ini Nah Seperti itu ya Oke Sudah Selesai Kita tinggal Tes saja Hidup printernya Cuma saya sampai Di besi saja ya Berbaginya Bagaimana cara Mengatasi Printer yang banjir Solusinya Seperti itu tadi Kita Bersihkan dulu Tadi ya Itu tadi sudah bersihkan Jadi tidak ada kotor-kotor lagi Sudah Nah setelah Anda keluarkan tadi Tabung pembuangan tadi Bersihkan Pakai air Yang mengalir ya Jadi Enak caranya Buang sama Dibersihkan sama air mengalir Kita bersih Dikeringkan Baru kita pasang Seperti tadi ya Oke Semoga bermanfaat Wabillahi Taufi Wajidah Wassalamualaikum Marahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton